Hai sahabat Bidha, salam ujur-jurah ini ada Bapak Tura Rasulina, amin ini sampai kembingan ibas kini jujur-jurahan harus baik kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezek yang lintang, amin ini sahabat Bidha, mamak datang, kakak datang ya sahabat Bidha, kakak bundik udah ya tanpa diberitahu, tadi kan kalau memang dia tahu kemarin kan dijemput ini sama kakak dia datang, jadi ini udah hamil sayuran dia apapun dia gemes padahal Bidha antarnya ke rumahnya, tapi dia gak sabaran dia pengen petik sendiri maklum aja lah ya, orang tua ini kan begitu kadang kita nanti katanya semalam itu dia makan kocong panjang, sakit-kakiknya ternyata ambilnya juga memang gini, kadang-kadang kita entah ini mau memakku pikir-pikir, rupanya dia gak mau kita pikir dia gak mau, rupanya mau macam-macam lah perangai orang tua ini ini ambilnya kulitnya kacang, katanya sakit kakiknya makan kacang hari ini dibantunya Biu udah panen timun pula udah kuat, dia kuat Pak Choi pun ambilnya ini katanya nanti untuk dia lalap makan padahal Biu udah hantar kesana busuk juga kadang gak sempat dimasaknya pun pengen pula dia katanya nanam labu ngambil nampaknya labu gitu pengen dia nanam labu gak taunya kayak mana resikonya nanam labu ini macam mana ngambil kayunya pun hampir 1 bulan 30 hari kita semalam kurasa ada ngambil kayunya ya karena kayunya kan tidak sembarangan sana sini, sana sini kita ambil kayunya itu ini aja udah ngusin dia bantunya saya tadi panen timun, tengok sok hebat sok hebat ya ya dek sok hebat karo ini tadi hari ini bantu dia mama beli jajan ini seberi makan roti makan roti jajan enggak nah biudah tanamlah sisa-sisa ini tadi ya sampai biudah ini pun syukur ini ketika pak udah pak udah pun sudah pulang kerja jadi dibantunya biudah nanam cabai ini pun masih bersyukur ada ditinggalkannya biudah ketahun di di kita tanamlah di di kita tanamlah Hai adik tadi sampai aku pusing kepala aku ya sebut penenangan emosi naik tensi ku ku maka di tadi timun ya maka timun banyak-banyak untung aja ada timun di ladang sudah keren bahu kepala tengok kakakku sama Karolingga masih sibuk lihat-lihat sayuran ya tanaman ya 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 tau nggak sababida ini dalam satu bungkus bibit sabi ini cuman harganya 36 ribu nya cuman perawatan ini menjadikan seperti ininya agak lama kan masih ingat kalian kan di udah semai nah itu apalagi perawatannya yang mahal menjadikannya seperti ini nggak lama sebenarnya tapi mungkin dia geram nengok bibit sabi bibit udah ini kan tinggal nanam nanti dia itu memikirnya bagus kayak gitu ditanam nggak kan bagus nanti itu sebab udah masak bibit pun nyuri padahal beli satu bungkus aja 36.000 biarlah kata Pak Udah biarkan aja tapi kali ini walaupun biar-biar kata Pak Udah kalau aku dapat sebab udah memang ke perlu ia jadi ke perlu ikut cuy mudia langsung kuantar ke nanti kantor polisi karena semalam itu pun kata tep apa Pak de Pak RT kalau dapat ini nggak diampunkan lain kita ntar kan langsung ke Hai apa ya kontor polisi ya sobat bidah Hai sebenarnya ini kalau menurut saya kalau mau udah nyuri bibit cabe kayak gini menurut saya itu dia malas gitu aja malas bikinnya ini kan tinggal enak aja manennya kan ambilnya nanam padahal belum tentu juga jadi diambilnya dicuriknya pun bibit saya ini belum tentu jadi ditanam dia soalnya karena ini banyak juga pupuk-pupuknya perawatannya memang udah tinggal kurus-kurusnya ini tahu nggak ini biur ini semaini cabai setan nanti kalau itu ditanamnya pun nanti cabai itu jadi setan juga kayak gitu Hai ем kayaknya ya A selamat menikmati 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 selamat menikmati